Salam Iba Jumpa kembali dengan saya, Ibu H. Bersembiring Di Interaksi Malu Hidup Dengan Lingkungannya Sambut salam saya, salam SFB, semangat, fraternitas, Dina Coba kamu perhatikan ekosistem sungai Di sungai banyak ditemukan malu hidup Juga banyak kamu temukan benda-benda tidak hidup Apakah mereka berinteraksi antara yang hidup dengan yang tidak hidup Antara malu hidup dengan malu hidup Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti pembelajaran kita berikut ini Kita tinggal di sebuah lingkungan Apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam Seperti cahaya matahari, udara, tanah, mineral, serta florab dan fauna yang ada di dalamnya Kita sebagai manusia menggunakan fikiran dan akal sehat sebagai malu ciptaan Tuhan Untuk mengelola lingkungan fisik tersebut Taukah kamu lingkungan disusun oleh dua komponen Komponen abiotik dan komponen biotik A artinya tidak, biotik artinya hidup Artinya komponen disusun tidak makhluk hidup Contohnya di lingkungan kita adalah udara yang kita hirup Tanah yang kita pijak Cahaya yang kita gunakan sebagai sumber kehidupan Dan biotik artinya disusun oleh komponen hidup Ini di dalam lingkungan kita ada yang berperan sebagai produsen tumbuhan Ada yang berperan sebagai konsumen Seperti herbipora, karnipora dan omnipora Ada yang berperan sebagai dekampuser Menguraikan semua sisa-sisa makhluk hidup Sehingga terjadi kesimpangan di dalam lingkungan kita Taukah kamu bahwa Satuan makhluk hidup tunggal Dikatakan dengan individu Individu akan berkumpul Dalam suatu ekosistem Dikatakan dengan populasi Populasi akan membentuk suatu komunitas Komunitas akan membentuk suatu ekosistem Kumpulan semua ekosistem di muka bumi disebut dengan biosper Ini adalah satuan di dalam satu ekosistem Hubungan timbal balik Antara makhluk hidup Dengan makhluk hidup dan lingkungannya Dapat digambarkan menjadi beberapa pola Pola yang pertama adalah Rantai makanan Taukah kamu Setiap makhluk hidup di muka bumi Akan membutuhkan makanan Peristiwa Makan dan dimakan Digambarkan dalam pola sederhana Dalam bentuk garis lurus Dikatakan dengan rantai makanan Contohnya adalah rantai makanan yang ada di sawah Di sawah sebagai produsen adalah padi Padi akan dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama Tikus akan dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua Ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak Dikatakan oleh pengurai yang dikatakan dekomposer Disusun oleh bakteri dan jamur Dan diserap kembali oleh produsen Inilah yang dikatakan dengan rantai makanan Taukah kamu Bahwa di lingkungan kita Ditemukan Peristiwa makan dan dimakan Bukan hanya satu jenis bahan makanannya Melainkan lebih dalam satu jenis Bisa memakan tiga jenis Hal ini akan membentuk jaring-jaring makanan Jaring makanan memiliki pola yang sangat kompleks dan rumit Untuk lebih jelasnya Mari kita amati jaring makanan berikut ini Nah setelah kamu cermati Dengan seksama Kita dapat menyimpulkan bahwa Jaring-jaring makanan disusun oleh beberapa rantai makanan Yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya Dalam peristiwa makan dan dimakan Baik di dalam jaring makanan maupun rantai makanan Peristiwa tersebut ada yang menguntungkan Ada yang merugikan Ditemukan ada empat pola interaksi Yang pertama adalah kompetisi Yang kedua adalah netralisme Yang ketiga adalah predasi Yang keempat adalah simbiosis Yang ketiga adalah kaya hal yang serak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pertama, simbiosis mutualisme Kedua, simbiosis komensalisme Ketiga, simbiosis parasitisme Baiklah, setelah kita mempelajari pembelajaran kita Ibu, ingatkan Kita harus memupuk sikap rasa persaudaraan Pada sesama dan makhluk ciptaan Tuhan Dalam lingkungan di mana kita tinggal Terima kasih, sampai berjumpa kembali